Intro Assalamualaikum guys, balik lagi dengan saya Ruli Bake Mono Garage Oke Alhamdulillah masuk lagi projek kar baru, projek kar 22 Toyota Vios tipe G tahun 2012 warna silver dan ini transmisinya Matic Wih mantep ya, sebenarnya ini sudah masuk 2 unit Ini yang warna hitam tuh, itu projek kar 23 Toyota A5 Cuma nanti kita masukin satu-satu dulu Jadi untuk di video kali ini kita mau bahas dulu projek kar 22 ini guys Jadi untuk projek kar 22 ini yang awalnya mau modif cuman budgetnya nanggung Akhirnya setelah saya diskusi dengan owner mobilnya Apa namanya, keputusannya jatuh di restorasi aja Jadi mobil ini akan dibikin kayak standar ting-ting aja Yang pertama ini di bagian chat Kalau dilihat dari kejauhan ya kan, ini kayak chat bagus aja gitu Nggak ada masalah Tapi kalau kita deketin, kalau kita zoom mungkin nanti videonya Atau lihat langsung, wah ini chatnya kacau nih Untuk dari bagian depan ya, kita lihat dulu Ini untuk bagian fender nih Ini pernisnya botak Tuh Pernisnya botak Ini udah saya tandain Sebelah sini juga baret-baret tuh Ini juga baret Ya kan Ini chatnya malah yang botak, bukan pernisnya doang Nah ini untuk apa namanya nih Bagian kap mesin dengan bumper Ini pada saat pertama masuk ke sini Itu nggak bisa ketutup guys Bisa sih ketutup, cuma harus dibanting Karena ini numpuk nih Ya kan Ini tuh posisinya di atas Sudut bumpernya ini nih Ya kan Ternyata Kata owner ini bekas nyundul tipis Ini kelihatannya Chatnya atau pernisnya retak-retak kayak begini Terus ini grill depannya ancur Tuh ya kan Ini kemarin Yang udah saya kerjain Ngebenerin lagi gap antara bumper dan juga kap mesin Terus ngebenerin tulang-tulangan ini nih Yang ada di belakang bumper Cuman yang nggak bisa kembali ke 100% Seperti mobil baru Adalah bekas Apa namanya? Bekas nyundul tipis-tipisnya Nah sekarang untuk gap mesin Untuk gap Apa namanya? Kap mesin dengan bumper sudah oke Selanjutnya ini bakal ganti headlamp nih guys Jadi untuk headlamp ini Ini kan udah diganti pake Proji ya Dipasangin alis Terus Rumah lampunya dibobok yang di belakang Dan untuk pemasangannya Atau kualitas Projinya ini kurang mantep guys Jadi ini kurang terang Terus Instalasi kabelnya juga ini Bisa dibilang acak-acakan Dan juga Lampu jauhnya ini nggak nyala Ya kan? Tuh ini kelihatan ya bekas dibobok Jadi ketika sendi nyalain Lampunya bocor ke atas Karena posisi cover untuk lampu sendinya dibobok juga guys Gitu Jadi nanti untuk lampu depan kita ganti baru Kita downgrade pake punyanya limo Terus dikasih mini Proji Ya kan? Nanti kita adu-aduan terang deh Sama buah lampu yang terpasang ini Gitu guys Terus Ini juga sama Perdisnya botak Nanti untuk di pintu Yang kelihatannya baik-baik aja Ternyata banyak bintik-bintik Cet yang cacat Nih Ya kan? Ini kalo asalnya Keliatan nih Retak-retak kayak begitu Ini sih kata ondanya pernah di coating Cuman pake coating murah Ya kan? Itu bertahan cuman 2 minggu katanya Dan gak semua bagian di coating Karena kan mobil ini Kondisi catnya bisa dibilang Kurang baik lah Ya kan? Jadi tukang coatingnya juga gak mau Jadi bagian yang jelek-jeleknya Di skip-skip katanya Terus ini untuk Kondisi bumper belakang Ya kan? Ada lesung pipitnya Pokoknya ini untuk bumper belakang Full satu panel Terus untuk di bagian ini Dekat emblem G Ini ada bekas sosolan nih Ya kan? Yang paling ujung Butek Makin ke tengah dia makin Bening Karena ini bekas sosolan Keliatan nih Tuh Ya kan? Terus untuk di bagian pintu Yang sebelahnya juga gak kalah Apa? Gak kalah banyak ya Apa namanya? Defect-defect kecil gitu Jadi makanya untuk cat Ini Pengerjaannya Siram full Ya kan? Jadi seperti biasa nanti Kita trondolin dulu mobilnya Abis itu masuk ke bengkel cat Kemudian untuk Di bagian kaki-kaki nih guys Ini Bakal ada Lumayan Banyak perbaikan Untuk di bagian kaki-kaki Karena ini udah Suara Kaki-kakinya udah berisik banget Terus untuk ban ini Udah kita ganti Pake ban baru Tiga piece Ya kan? Oke guys Ini Saya lagi ganti ban dulu Jadi Kita ganti Tiga piece ban baru Ini sesuai hasil Diskusi sama owner nya Ya kan? Jadi Kondisi ban yang terpasang Di mobil sekarang Yang paling mudah Tahun produksinya Dan kondisinya Yang paling bagus Itu adalah Hancock Kloven Jadi makanya Untuk yang satu terpasang Nanti kita rotasi ke belakang Terus Ban baru yang terpasang Yang akan dipasang Kita taruh di depan semua Gitu guys Oke guys Ini Ban barunya sudah terpasang nih Ya kan? Ini tinggal kita colok Ke mobilnya Jadi Untuk kondisi awal Ban di mobil ini Beda merek guys Keempatnya Ya kan? Jadi Salah satu kita ambil Yang paling mudah Dan yang paling bagus Sisanya kita beli baru Ya kan? Karena kan ini awalnya Mau ganti velg sekalian Cuman budgetnya gak cukup Akhirnya setelah diskusi Ya velgnya tetap pakai velg standar Ban kita ganti baru Terus Masuk ke interior Nah interior ini Yang pertama Bakal ganti Kulit setir guys Ini kulit setirnya udah Ngeletek kayak begini Ya kan? Dan ini untuk Check seatnya udah kita tulis semua Ya kan? Semua keinginan dari Pemilik mobil ini Kita tulis semua Supaya Gak lupa ya Supaya gak lupa Dan biasanya sih Yang masuk project card tuh Orangnya pada BM Yang tadinya 20 item Bisa jadi 30 Biasanya kayak gitu Cuman kita gak tau ya Di project card 22 ini Jadi intinya Untuk interior Nanti dibersihkan semua Jok turun Karpet dasar turun Dashboard juga turun Nih Di bagian jok Udah ada Apa namanya? Pulau Di bagian jok supir Juga sama Jok belakang juga nih Ada kotor Nanti kita turunkan semua Kita bersihkan semua Pokoknya untuk Untuk interior Kita full cleaning Dashboard juga turun Saluran AC Juga kita bersihkan Supaya Apa namanya? Udara yang keluar Dari lubang AC Itu enak Ya kan? Wangi Seperti itu Nah jadi Rencana Hari ini Langsung masuk Bengkel chat Jadi langsung aja kita Pratelin nih Atau kita trondolin dulu Untuk di bagian Eksterior Oke guys Ini lagi proses Nyopot-nyopotin part Sebelum masuk ke Bengkel chat ya Jadi Untuk di bagian depan sini Ini kan kemarin Bekas nyundul ya Besinya agak Narik ke dalam Itu udah saya benerin Terus ini untuk Di bagian bumper Udah Saya copot-copotin Semua part Kecuali Part Apa namanya? Plat nomor Nanti ini konfirmasi dulu Sama yang punya mobil Karena ini plat nomor Kalau dicokel Mikanya pasti patah Ya kan? Kalau diizinkan untuk dirusakin Kita rusakin aja Oke guys Plat nomor udah Kita copot Ya kan? Tadi diizinkan untuk Katanya Rusakin aja Kak Gak apa-apa Yaudah saya Cokel aja Ya kan? Kalau plat nomor Yang ditutup Mikanya kayak begitu Kalau pinggirannya susah Ya mau gak mau Pasti patah Terus ini untuk Perkabelan Kita kerjain nanti aja Selesai chat ya kan? Nah ini Kemungkinan untuk Proses chatnya Makan waktu Sekitar Ya mudah-mudahan Bisa selesai dalam Tiga minggu lah ya Seperti itu Mudah-mudahan juga Hasilnya bagus Jadi Untuk Apa namanya? Untuk Chat warna silver Silver sepertinya Gak akan terlalu PR ya Kayak warna hitam Mudah-mudahan Sekali jadi Langsung Gak ada Apa namanya? Gak ada yang kurang-kurang Jadi Ini bisa selesai Dalam waktu Yang sudah Ditentukan gitu guys Oke? Jadi Sementara Dalam beberapa minggu Mobil ini akan Nginep dulu Di bengkel chat Ya kan? Untuk Proses pengacetan Ini untuk Bagian bumper belakang Udah pada Apa namanya? Udah pada retaknya Begitu Terus Pokoknya semua Part perintilan Yang ada di Eksterior Kita copotin semua Supaya hasil chatnya Lebih rapi Gitu guys Oke? Untuk Episode 1 Mungkin Segitu dulu Ya kan? Jadi kita lanjut lagi Video berikutnya Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa like Comment dan subscribe Saya Ruli Saya Ruli pamit Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya